Selamat datang kembali di Reretok Ritok Dan hari ini edisi spesial buat kalian semua Apa kabar semuanya? Kali ini pastinya akan selalu berbeda Karena edisi spesial kita ada di Dubai Dan hari ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat terhormat Dan membanggakan sekali buat Ritok Hari ini kita bersama Sef Eka Pratama Mohamad Tepuk tangan dong ada 3.800 orang di belakang ini Jadi banyak yang penasaran Sef sebenarnya Karena kemarin itu sempat melihat postingan dari Bapak Erick Thohir Yang sempat memposting reels bersama Sef Eka Dan semua followers-follower Truece Instagram aku namanya Truece Sef Itu karena aku sempat repost di instastory aku Jadi mereka semua orang Indonesia ya? Ya dan mereka agak mereka amazing karena ada di hotel yang sangat megah yang ada di Dubai Dan restoran yang tertinggi Dan sekarang guys saya sudah bersama Sef Eka Pratama Mohamad Halo Sef apa kabar Sef? Baik baik Alhamdulillah baik Mungkin teman-teman semua yang ada di rumah Pengen tahu Sef sudah berapa lama tinggal di Dubai Dan masih ingat gak Sef gimana rasanya waktu pindah pertama kali ke negeri orang? Saya pindah ke Dubai itu 2008 Berarti kurang lebih 14 tahun Awalnya itu ceritanya gak sengaja sebetulnya Jadi dulu ngantar Kita baru lulus tuh anak-anak satu angkatan kuliah Saya cuma ngantar teman buat interview kerja di Dubai Udah beres semua tuh orangnya nanya Itu yang terakhir dia gak ikut interview Saya bilang saya gak bawa CV gak bawa apa Dan aku bilang saya gak bisa ngomong bahasa Inggris Oh Jadi cuma tahu yes no thanks Inilah sama Bumal gak bisa komunikasi Gak berani cuman si orang yang hire-nya ini Dia bisa bahasa Indonesia karena lama tinggal di Indonesia Saya bilang oke lah ikut interview Eh tiba-tiba keluar kontrak kerja Sudah satu bulan kemudian kayaknya berangkat Susah kalau itu jadi susah dalam artian Ke negeri orang gak bisa bahasa Inggris Modalnya nekat Cuman yang bikin enak itu satu angkatan banyak Jadi kita opening hotel Atlantis Kalau saya gak salah itu seribuan lebih orang Indonesia Jadi kalau 17 Agususan rame orang Indonesia Jadi karena banyak orang Indonesia aja gak berasa sendiri Ya udah sih kayaknya transisi dari Indonesia ke sini sih gak begitu Biasanya tadi banyak orang Indonesia Ya Jadi teman-teman sangat Jadi masih vibe Indonesia nya Suasananya masih gak terlalu ini ya Nah disini kan Chef Eka sebagai head chef di Burj Khalifa Bisa diceritakan awal mula Chef Eka bisa sampai ke sini Tahun 2016 Jadi waktu itu saya pindah dari Kuwait Saya memiliki satu kerjaan di Dubai Ada satu chef dulu Dia memang mau hire saya dari waktu Kuwait itu Dia udah offering berkali-kali loh gitu Dia bilang ayo dong pindah dong pindah dong Cuman waktu itu gak memungkinkan Terus akhir waktu 2016 itu saya bilang yaudah Oke deh saya pindah dimana Burj Khalifa Nggak ya gak tau waktu Burj Khalifa seperti apa Jadi gak tau konsep seperti apa Cuman orang ini kayaknya serius Mau ngajakin kerja Jadi saya bilang oke lah Saya datang Setelah itu saya gak langsung datang jadi head chef Ngerangkak lagi lah Posisinya untuk ke atas Ya seiringnya waktu 2 tahun kemudian Saya baru jadi head chef Jadi orang-orang yang tadi hire saya keluar Pindah Akhirnya ya dikasih trust Buat leading tempat ini Itu kayaknya sih mungkin Perjuangan paling berat di karyan saya itu To proving Kalau worth it buat living Karena histori tempat ini Gak pernah nih ada Asian Di Asia itu gak pernah selalu Perancis, Inggris, Kanada, Amerika German Maksudnya all European Gak pernah ada orang Asian Tapi berarti jenjang karirnya Bagus disini ya Ya bagus Oke Dan kalau bekerja di Burj Khalifa Pasti ada tes-tes yang Untuk bisa masuk kerja disini Nah boleh ceritain gak Saif prosesnya itu Ketika rekrumennya itu seperti apa Sebenarnya sih gini Kalau misalkan Rekrumen tes itu kan Sebetulnya semua Harus pass through Tapi ada Kalau saya ngambilnya sih Bahasanya shortcut Shortcut Meaning Kalau kita punya solid information Background Achievement In the past Biasanya unnecessary Yang program screening Atau food tasting Buat ini Waktu saya masuk ke sini Saya disuruh cuman Trial Datang kerja Trial 6 jam 8 jam Habis itu udah That's it Tapi ya In the past Ada beberapa achievement Yang pernah saya dapet Maksudnya Make things easier Oke Gak pro lagi Lepas ini yang tadi Food tasting Oke Kita bicara tentang Budaya kerja Nah budaya kerja disini Itu seperti apa sih Sef? Tempatnya Tough Kalau buat saya Salah satu alasan Saya banyak juga Hari orang Indonesia Satu Kita buka dari jam 6 pagi Sampai jam 2 pagi Hampir 16 jam operations Tempat gak begitu besar Sibuknya bukan main Jadi kurang lebih Mungkin sekitar 1500 sampai 2000 Pax satu hari Kita buka Working hours Standarnya 12 jam Jadi standarnya 12 jam Tapi most of the time 14-16 jam Ya 14-16 jam kerja High pressure place Jadi Karena tamunya banyak Namanya Tetep Restoran tertinggi di dunia Jadi kita ada dua Satu fine dining Satunya lounge Lebih more casual Jadi Pressionnya lebih ke sini Lebih ke yang kiri ini Lebih banyak pressure Karena semua harus presisi Dengan number guest yang banyak Tempat kecil Long hours work Pressionnya si Kelas kita Transisi staffnya pun Sekitar 40% Jadi tiap Hampir setengah tim itu Tiap tahun Dia Duker Banyak orang Cuma ngambil tempat ini As a jumping storm Jadi Saatnya lo kerja di atmosfer Habis itu Cari kerja di tempat lain Oke Ketika tinggal di negeri orang Pasti Akan Dapat pelakuan yang berbeda Pastinya Atau Istilahnya Kita bicara apa ya Rasis Atau apa Apakah CVK pernah mengalami itu disini Terutama di tempat kerja Banyak Rasis Dari awal Saya datang 2008 Sampai Kalau sekarang sih Mungkin agak kurang Kalau sekarang agak kurang Mungkin Karena holding position Karena udah holding position Mungkin agak Orang juga Kadang-kadang mikir Bahwa Yang numur rasis Rasis Itu rasis Tapi dari awal 2008 Itu Rasis Tapi Itu Determinasi saya Jadi 2008 Ada satu orang Jerman Dia muda 27 28 Posisi tinggi Saya waktu itu Baru umur 18 tahun 19 tahun Polos aja Nanya Gimana caranya Biar di umur Lu Gue bisa Posisi lu Jawabannya Simple It's impossible Karena lu Gak punya Pelitua Lu Gak punya Passport Oh ya And you Don't have My Lute Oh My Answer It's You'll never Be right Waktu itu Agak Apa ya Lu Mungkin agak Manis Juga Sebelok Mungkin Mungkin Gak Pernah Cuman Akhirnya Dikin Gak 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 Saya cari Umur 28 Waktu itu Sampai umur 25 Saya Ngalahkan posisi Dia By Two Positions Oke Waktu itu Sempet jadi Dulu Kalau di kitchen Namanya Chef de cuisine Dia Manajer Cuma Satu Restoran Small Restoran Jadi Waktu itu Umur saya 25 Waktu Pertama Kali Saya Jadi Head Chef Di Restoran Pecil Di Five Star Hotel Tapi Cuma Restoran Masuk Chef de cuisine Paling muda Karena 25 Tahun Jarang Dari 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 Rasism Itu Bisa Jadi Bikin Down Atau Bikin Kita Tambah Adrenalin Sebagai Head Chef Di Burj Khalifa Bagi Yang Belum Tahu Head Chef Itu Kerjanya Ngapain Sih Chef Sebenernya Kalau Masak Saya Udah Jarang Kalau Masak Untuk Kelain Saya Kontrol Flow Operations Lebih Ke Financial Results Lebih Ke Target Lebih Ke Branding Ambassadors To Keep Quality Saya Lebih Ngobrol Sama Tamu Untuk Achieving Target Menu Creations Tetap Saya Harus Bikin Part Dari Branding Tapi Lebih Financial Tapi Kalau Masak Saya Bikin Menu Saya Kasih Training Tangan Kanan Tangan Kiri Saya Mereka Delegate Ke Anak Anak Di Operation Tetap Ada Control Quality Tidak Dari Set Tetap Ya Karena Ini Restaurant Beda Kalau Di Hotel Kalau Di Hotel Mungkin Lebih General Manage Lebih Macro Manage Kalau Di Sini Small Operasi Restoran Jadi Micromanage Tetap Saya Involve Tapi Tidak Masak Lagi Kalau Airship Jarang Cuma Saya Kontrol Flownya Oke Seb Bicara Soal Membuat Menu Selama Bekerja Di Burj Khalifa Sudah Berapa Menu Yang Sudah Saya Ciptakan Dua Tahun Terakhir Itu Sekitar 240 Dishes 240 Dishes Jadi Saya Punya Satu Filosofi Agan Mainstream Saya Enggak Pernah Masukin Menu Yang Sama Twice Jadi Kalau Sudah Satu Kali Di Menu Kita Remove Itu Biasanya Biasanya Balik Lagi Menu Jadi Biasanya Kita Keep Changing Kita Keep Trying Something Else Something New Pokoknya Sebisa Mungkin Tidak Pernah Balik Lagi Kalau Misalnya Menu Itu Menjadi Menu Favorit Masih Tetap Keep Tapi Biasanya Saya Tidak Suka Lebih Dari 6 Bulan Oke 6 Bulan Kita Keluar Kita Gajah Yang Baru Karena Kasian Yang Di Dalam Yang Yang Kan Dik Sebilang Jadi Jumping Stone Orang Orang Expect Ngan Learn Something In Speedway Kalau Saya Tetap Mengasih Menu Yang Sama Satu Tahun Dua Tahun Orang Tidak Belajar Jadi Biasanya Ganti Menu Tiga Bulan Sekali Kita Complete Change Jadi Satu Tahun Itu Bisa Ganti Menu Kiri Kanan Kurang Lebih Satu Menunya Sekitar 60 Dishes Satu Menu 60 Dishes Jadi Dari Setahun Setengah Maren Dua Sepatula Itu Berarti Kalau Malam Saya Tidur Mimpinya Itu Bumbu Bumbu Plating Nya Harus Gimana Gitu Mungkin Nyeba Makan Dimana Oh Ini Rasanya Interesting Kita Kita Coba Untuk Ini Oke Katanya Ini Dalam Membuat Menu Yang Mencampurkan Atau Mengcombine Bumbu Dari Indonesia Dengan Bumbu Bumbu Internasional Boleh Dijelasin Sef Itu Awalnya Gimana Gitu Part Dari Kita Coba Bikin Identity Bel Karena Tadi Esekutif Selalu European Selalu American Mereka Punya Makanan Sendiri Mereka Bawa Khas Kesini Sekarang Waktu Indonesia Saya Bawa Khas Indonesia Sebenarnya Indinya Sekarang Itu Transisi Untuk Mixing Antara French Cuisine Sama Indonesian Cuisine Cuman Tidak Bisa Terlalu Agresif Jadi Harus Pelan Pelan Dikenalin Karena Biasanya Kalau Terlalu Agresif Takut Nya Affecting Bisnis Misalnya Kita Bikin Cendol Tapi Kita Bikin Mousse Jadi French Dessert Tapi Bases Cendol Rasanya Tentap Cendol Cuman Looks Tidak Bedanya Mereka Masaknya Delicate Kalau Indonesia Lebih seneng Masaknya Dalam Waktu Lama Jadi Barang Sampai Kering Sampai Gimana Pun Tapi Kalau Rasa Masih Tapi Apa Apa Perbedaan Antara Bumbu Bumbu Yang Biasanya Indonesia Food Indonesian Food Itu Pakai Dengan Yang Western Atau International Kalau Indonesia Banyak Lempah Banyak Lempah Banyak Flavor Kalau Western Lebih Delicate Jadi Poin Kalau Western Kita Pakai Top Quality Ingredients Kalau Makan Steak Kita Pakai Top Quality Steak Yang Lain Bukan Plain Tapi Lebih Simple Di Mulut Yang Kualitas Daging Bagus Kalau Masakan Indonesia Kualitas Daging Mungkin Dikesekian Kan Banyak Rasa Banyak Bumbu Banyak 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 Redang Bisa Pakai Daging Murah Tetap Jadi Rendang Tapi Kalau Misalkan Kita Masak French Cuisine Sepak Daging Menta Atau Murah Tidak Jadi Itu Bener Dua Major Different Selama Bekerja Di Burj Khalifa Sudah Berapa Menu Yang Sudah Saya Ciptakan Dua Tahun Terakhir Itu Sekitar 240 Dishes 240 Dishes 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 Terima kasih.